Cerita ini dibuat sebagaimana apa yang saya alami. Sebuah kisah yang aku sendiri bingung ini aib atau bukan. Tapi inilah kisahku. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Namaku Myirinda, usiaku 35 tahun. Aku adalah seorang janda dengan fisik yang cukup berisi, tinggiku 163 cm dan berat 60 kg. Wajahku juga lumayan menarik. Maklum dulu aku sering ikut perlombaan duta sekolah maupun duta kampus. Banyak juga para laki-laki baik yang belum beristri maupun sudah beristri tertarik padaku. Cerita ini berawal ketika aku memutuskan untuk menikah lagi setelah 5 tahun menjanda karena suamiku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku dan almarhum suamiku adalah seorang pengusaha cukup sukses di kota Malang. Sebenarnya cukup mudah bagiku mencari pengganti almarhum suamiku. Tetapi karena belum menemukan yang pas saja, maka baru 5 tahun sepeninggal suamiku. Aku baru menemukan seseorang yang kurasa cukup pas untuk menjadi pengganti suamiku dulu. Sehingga selama itu, aku menuntaskan kebutuhanku dengan tanganku dan alat-alat yang kubeli dari toko online. Yah, memang kebutuhanku cukup berlebihan. Tapi memang begini adanya aku. Itu pun juga yang membuat suamiku yang baru ini cukup kualohan dengan aku. Suamiku juga berlatar belakang yang sama denganku, yaitu sama-sama seorang pengusaha. Hanya saja aku di bidang kuliner, suamiku di bidang teknologi informasi. Dari pernikahanku dulu aku belum dikaluniai anak. Sedangkan suamiku yang baru ini sudah mempunyai anak satu. Fajar namanya, sedangkan suamiku yang baru ini namanya rendi. Dan, mas rendi aku biasa memanggilnya. Saat kami menikah, mas rendi berusia 40 tahun, istrinya meninggal 3 tahun sebelumnya dikarenakan sakit kanker. Sedangkan Fajar berusia 17 tahun, mas rendi memiliki garis keturunan Arab, sehingga di adan Fajar memiliki wajah yang putih dan lumayan tampan. Dan sudah barang tentu juga, tongkatnya yang istimewa. Singkat cerita, kami dipertemukan oleh perjodohan teman. Setelah 4 bulan saling mengenal, kami putuskan untuk menikah. Namun pernikahan kami tidak berjalan mulus. Setelah menjalani 2 tahun pernikahan, kami memutuskan untuk berpisah. Karena mas rendi yang sangat sibuk, kebutuhanku sering tidak tertuntaskan. Aku jadi sering uring-uringan. Dan gelisah tidak karuhan. Mas rendi yang sering keluar malam untuk bertemu klien, sedangkan usahaku seperti layaknya jam kantor biasa. Sehingga meskipun sudah menikah, lagi-lagi aku menuntaskan kebutuhanku dengan usahaku sendiri dan juga alat-alat koleksiku. Sempat beberapa kali ketika sudah larut malam dan mas rendi belum pulang juga, aku mengamati anak diriku Fajar dari pintu kamarnya yang sering tidak dikunci. Kadang-kadang sempat terbersit dari benaku, lumayan juga anak diriku ini. Dari kebiasaannya yang tidak menggunakan segitiga, aku sempat melihat alatnya, ternyata lumayan juga seperti ayahnya. Aku begidik dibuatnya. Tapi Fajar sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Kami berhubungan sangat baik seperti layaknya seorang ibu dan anak kandung. Maklum dia sudah sangat lama merindukan kelembutan seorang ibu. Dan aku yang juga merindukan bagaimana rasanya memiliki seorang anak. Kebetulan Fajar anak yang sangat baik tidak neko-neko. Meskipun sangat singkat, kami benar-benar saling menyayangi selayaknya ibu dan anak pada umumnya. Awalnya aku benar-benar tidak kerelah harus berjarak dengan anakku, Fajar. Tapi keputusan ini sudah aku dan Mas Ren diputuskan. Kami berpisah dengan baik-baik dan tetap menjalin komunikasi yang lancar. Bahkan selepas perceraian kami, kami sempat beberapa kali keluar untuk menuruti permintaan Fajar untuk sekedar makan malam bersama. Dari sana aku mengetahui saat ini Fajar berkuliah di salah satu kampus ternama di Kota Malang. Dan aku ikut bangga mendengarnya. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba Mas Rendi menelponku beberapa kali. Dikarenakan aku yang sedang sibuk di dapur usahaku, aku tidak sempat mengangkat teleponnya. Kulihat ada delapan panggilan dari Mas Rendi. Karena aku jadi khawatir, ku telepon baliklah Mas Rendi. Ternyata Mas Rendi hendak memberi kabar bahwa untuk beberapa waktu ke depan dia akan pindah ke Jakarta. Dikarenakan mendapatkan proyek dari salah satu BUMN untuk membantu pemeliharaan seperangkat teknologi informasinya. Dan Mas Rendi titip Fajar untuk aku awasi dan barangkali kalau aku mau, Fajar tinggal di rumahku. Nanti untuk kebutuhan Fajar, Mas Rendi transfer. Aku ikut bahagia mendengarnya dan dengan sangat terbuka menerima permintaan Mas Rendi terkait Fajar. Selang beberapa hari Fajar pun datang ke rumahku yang berjarak sekitar delapan kilometer dari kampusnya bersama dengan Mas Rendi. Aku ingat betul, hari itu hari Sabtu sekitar jam pukul tujuh malam Mas Rendi dan Fajar tiba di rumahku. Kemudian Mas Rendi izin menginap di rumahku dikarenakan ingin menemani Fajar semalam saja sebelum esoknya dia harus langsung berangkat ke Jakarta dan di hari Seninnya dia sudah harus mulai mengerjakan proyeknya. Setelah ku tunjukkan kamar buat Mas Rendi dan Fajar, ku persilahkan mereka untuk bersih-bersih diri dan aku menyiapkan makan malam untuk mereka. Makan malam pun sudah siap, ku lihat Mas Rendi dan Fajar sudah rapi dan bersih, seperti biasa, Mas Rendi sangat suka dengan wangian, dia sangat wangi, seusai bersih-bersih diri, dan Fajar terlihat santai dan cenderung tidak banyak omong selama pertama di rumahku ini. Seusai makan malam bersama, kami sempat bercengkerama, namun lagi-lagi kulihat Fajar tidak banyak bicara, hanya menjawab singkat-singkat saja kemudian langsung pamit istirahat. Tinggal aku dan Mas Rendi di ruang makanku, ku tanyakan pada beliau, kenapa Fajar bersikap seperti itu, apakah dia tidak nyaman akan tinggal di rumahku? Namun Mas Rendi mengalihkan pembicaraan kami dan kemudian pamit untuk istirahat. Mendengar Mas Rendi yang mengalihkan pembicaraan seperti itu, aku pun tidak mau mencoba menggali lagi pertanyaanku, karena mungkin sedang ada sesuatu di antara mereka dan aku ingat, Aku sekarang bukan siapa-siapa Mas Rendi, aku tidak mau ikut campur terkait masalah mereka. Mas Rendi pun ku antarkan ke kamarnya untuk istirahat, namun setibanya di depan pintu kamarnya, tiba-tiba Mas Rendi menghadap aku dan memeyuk aku dengan cukup rata dan membisikkan kepadaku, titip Fajar ya mei. Terima kasih ya. Aku pun tidak bisa bergerak tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba salah satu tangan Mas Rendi berada di aset belakangku dan mempermainkannya. Aku sempat terbawa arus permainannya dan menikmatinya, namun aku sadar dan membisikkan ke Mas Rendi, sudah ya Mas. Ingat posisi kita sekarang ya. Mas Rendi pun melepaskanku dan meminta maaf padaku. Kami pun masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Dalam benaku, sial, kenapa tidak ku lanjutkan saja tadi aku sudah lama sekali tidak merasakannya, tapi kenapa itu semua terjadi sekarang? Tidak dari dulu saja saat masih sah. Lagi-lagi aku pun menuntaskannya dengan usahaku sendiri. Rasa itu sudah terlanjur dipancing dan sudah terlanjur basah dan harus dituntaskan batinku. Esok harinya Mas Rendi pamitan padaku dan Fajar untuk pulang dan berangkat ke Jakarta, dan setelah berpamitan, Fajar pun langsung masuk ke kamarnya lagi. Empat hari berlalu, tidak ada yang berubah dari sikap Fajar, dia keluar kamar hanya saat mau makan dan berangkat ke kampusnya saja. Baru di hari kelima atau hari Jumat pas bertepatan dengan tidak ada jadwal kuliah, Fajar mulai sedikit terbuka denganku. Saat itu dia menonton TV dan aku coba memulai obrolan dengannya. Mulai saat itulah kami lebih sering bicara di rumah. Beberapa hari setelahnya tiba-tiba Fajar pulang malam tidak seperti biasanya yang paling lambat jam pukul 5 sore dia sudah di rumah. Namun malam itu, baru jam pukul 10 malam dia masuk rumah. Aku juga dikagetkan dengan kondisinya yang sepertinya setengah sadar yang aku yakin dikarenakan air haram. Aku bopong dia untuk duduk di sofa ruang tamuku, namun tiba-tiba memeyuku dan menangis sampai sesenggukan. Setelah lebih tenang, Fajar menceritakan semuanya apa yang telah terjadi sejak Mas Ren dibercerai denganku. Rupanya Fajar benar-benar merasa kesepian, dia benar-benar merindukan kasih sayang seorang ibu yang sempat dia dapatkan dengan kehadiranku. Namun seketika dia merasakan patah hati hebat ketika aku dan Mas Ren dibercerai. Kekecawaannya semakin dalam ketika ia tahu, karena salah satu faktor perceraian kami adalah kami yang sama-sama saling sibuk. Fajar merasa sangat marah dengan ayahnya, Mas Ren di. Karena menurut Fajar, Mas Ren di hanya memikirkan karirnya saja tanpa memikirkan kehadirannya sama sekali. Aku dengarkan saja Fajar meluapkan semua yang apa dia rasakan selama ini dengan harapan semoga dia esok lebih cair kepadaku dan lebih terbuka denganku. Namun alangkah kagetnya aku ketika di tengah-tengah ceritanya. Dia mengakui bahwa salah satu efek perceraian kami adalah dia menjadi anak yang bandel di luar rumah tetapi sopan di dalam rumah. Bahkan ketika dia lulus semadan akan masuk perguruan tinggi, secara sembunyi-sembunyi ia menyewa sebuah vila dan mengajak teman-temannya untuk mengadakan pesta khusus. Dan memasuki masa kuliah, tingkah lakunya semakin tidak terkendali. Dia sangat sering berganti-ganti pasangan yang sudah pasti mereka melakukan itu semua demi saling menyenangkan satu sama lain. Dia mengakui, dia melakukan hal ini karena ingin mencari pengakuan dari teman-temannya dan merindukan kasih sayang dari seorang wanita yang memang tulus mencintainya. Aku sangat kaget mendengar ceritanya. Batinku, liar juga nih anak. Hebat juga. Tapi kasihan juga aku. Setelah puas bercerita, tiba-tiba Fajar tertidur. Kepalanya di pangkuanku. Ku biarkan sejenak hingga lebih nyenyak sambil ku pandangi wajahnya dan ku elus-elus lembut kepalanya. Tampan juga anak ini gumamku dalam hati. Entah ada setan dari mana yang membisiki aku. Aku tiba-tiba penasaran dengan apa yang ada di dalam sangkar burungnya itu. Coba ku pegang lembut dari luar. Aku kaget bukan kepalang ternyata istimewa juga tongkatnya ini. Namun segera kuurungkan niatku untuk bertindak lebih jauh. Aku khawatir dia terbangun dan malah merusak hubungan kami. Keesokan harinya berjalan seperti biasa, namun aku bahagia ketika Fajar sudah mulai terbuka dan sudah bersikap biasa denganku. Hari-hari pun berjalan biasa seperti layaknya ibu dan anak. Hingga datang hari di mana hari yang tidak akan pernah ku lupakan. Hari itu Fajar ku minta tolong untuk menyuci mobilku. Karena hari itu aku lagi benar-benar ingin istirahat setelah beberapa hari repot menyelesaikan pesanan. Setelah selesai, dia tiba-tiba mendatangiku yang sedang bersantai di sofa ruang tamuku. Dia tersenyum sambil menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Hehehe, ternyata mami meibandel juga ya kata Fajar tiba-tiba. Apa maksudmu? Udah deh mom gak usah pura-pura gak ngerti, aku benar-benar gak ngerti jawabku. Kalau ini punya siapa mom? Jawab Fajar sambil mengeluarkan benda yang dia sembunyikan di balik punggungnya. Bagai tersambar petir, aku melihat benda yang dibawa Fajar. Ternyata itu mainanku. Salah satu mainanku yang sengaja ku simpan di mobil jika sewaktu-waktu ku butuhkan. Mainan mesraku. Mampus aku, aku kok bisa lupa aku simpan dulu benda itu kataku dalam hati. Karena malu dan bingung harus berbuat apa, langsung saja aku berdiri dan merebut mainan itu dari tangan Fajar, dan aku langsung berjalan cepat masuk ke kamarku. Tiba-tiba Fajar nyeletuk, santai saja mom. Gak papa kok. Fajar maklum kok mom. Hehehe, celetuk Fajar sambil tertawa kecil. Sejak saat itu Fajar semakin terbuka kepadaku. Dia juga menjadi berani sesekali menggoda aku. Tapi yang ku herankan, ku merasa nyaman-nyaman saja dengan itu semua. Bahkan karena sudah mulai seterbuka itu, dia tidak sungkan lagi kalau mau minta izin kepadaku untuk keluar dengan pasangannya dan hendak berkegiatan khusus dengannya. Emang papa tahu kelakuanmu? Tanyaku heran, ya enggak lah. Bisa diusir aku kalau papa tahu, mam. Terus kalau pasanganmu isi gimana? Sekarang kan sudah canggih, mam. Aku sering suruh pasanganku minum pil, mam. Jawabnya, sejak saat itu kami berdua hidup dengan bebas saling terbuka satu sama lain. Namun tetap saling menghargai privasi masing-masing. Tetapi lama-kelamaan ada perasaan lain di hatiku. Perasaan sayang dan takut kehilangan dia. Aku mengaku kalau aku telah jatuh cinta kepadanya, kepada mantan anak tiriku. Setiap kali dia izin mau keluar dengan pasangannya, ada perasaan cemburu di hatiku. Sekitar satu setengah tahun kemudian, pada suatu hari, ketika hujan mengguyur kota Malang. Fajar pulang dari kampus dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya. Fajar yang biasanya ceria hari itu dia terlihat sedih. Fajar masuk rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada anak tiriku yang sudah mulai ku cintai lebih ini. Aku langsung mengetuk pintu kamarnya. Setelah sekian lama mengetuk pintu dan tidak ada respon, aku akhirnya memaksakan diri masuk ke dalam kamarnya yang ternyata tidak dikunci. Aku melihat Fajar yang sedang duduk termenung dengan kedua kaki dilipat, sehingga siku kakinya menempel pada dagunya, dan beberapa butir air mata jatuh menelusuri pipinya. Aku mendekati Fajar dan memeyuknya dengan penuh kasih sayang serta bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Fajar menceritakan kepadaku semua masalahnya yang ternyata bahwa dia baru saja diputusin sama ceweknya. Dia sedih karena ini pertama kalinya. Dia diputusin sama cewek. Biasanya dialah yang memutuskan hubungan dengan cewek-ceweknya. Melaluri wanita dewasaku muncul, aku ingin menenangkannya dan menghiburnya. Aku elus-elus bunggungnya beberapa saat. Setelah terlihat cukup tenang, aku tawari dia untuk cari makan di luar. Eh, gimana kalau kita cari makan aja di luar? Mam traktir makanan paling enak yang Fajar pinginkan deh. Fajar nampak menyetujui dan tersenyum senang padaku. Akhirnya kami keluar rumah untuk mencari makanan khas timur setengah paling enak favoritnya yang penuh dengan rempah-rempah dan bikin detak jantungku meningkat hingga bawahku pun lembab. Setelah makan kami kembali ke rumah, di tengah perjalanan Fajar izin berhenti ke minimarket untuk membeli sesuatu sebentar. Ternyata dia membeli sebuah wine. Responku biasa saja melihatnya. Karena ku tahu Fajar memang hobi minum dan aku pun suka namun belum menjadi hobi. Sesampainya di rumah, Fajar langsung membuka wine dan mengajakku duduk di ruang tengah bersama untuk menikmati minuman itu. Kami minum wine itu sambil menonton film yang Fajar putar di TV ku. Film bergenre romantis, sambil kita ngobrol bercerita apapun. Tak terasa aku larut dalam suasana, aku sangat nyaman dan bahagia menikmati momen ini bersama Fajar, mantan anak tiriku. Tak terasa kami telah menghabiskan satu botol wine berdua. Aku tidak ingat siapa yang memulai, tiba-tiba kami duduk semakin dekat, Fajar tiba-tiba memeyukku. Aku tak kuasa menolaknya. Aku terlanjur larut sedalam-dalamnya dalam suasana ini. Tiba-tiba semuanya terjadi di sofa ruang tamuku. Jam terbang Fajar sangat hebat, papanya kalah jauh. Manuvernya begitu hebat. Tongkat yang dimiliki Fajar 11-12 dengan tongkat milik ayahnya. Bedanya tongkatnya agak bengkok ke atas. Dan itu benar-benar menimbulkan efek yang lain daripada biasanya. Benar-benar istimewa. Fajar tidak melewatkan satu detik dan satu sentimeter pun dari kesempatan yang ada. Aku benar-benar diajaknya terbang tinggi ke awan-awan. Benar-benar istimewa. Kamu benar-benar hebat sayang. Aku belum pernah mengalami yang seperti ini. Kataku, Fajar hanya tersenyum hambar ke arahku. Ada apa sayang? Tanyaku kepada Fajar. Aku memeyuknya dari belakang. Mam, kita seharusnya gak ngelakuin ini, bukan? Kenapa sayang? Mam kan mama tiriku. Yah meskipun mama sudah cerai cukup lama dengan papaku. Apa jadinya kalau orang tahu apa yang sudah kita perbuat? Bagaimana kalau tetangga juga sampai pada tahu? Kamu gak usah khawatir, sayang. Mulai sekarang jangan panggil aku mama ya. Panggil aku sesukamu seperti pacar kamu. Memang aku adalah mamamu, tetapi kita gak ada hubungan darah. Aku adalah mamamu hanya karena status bukan hubungan darah. Dan sebenarnya aku sudah jatuh cinta sama kamu waktu kamu datang ke sini. Aku hanya bisa memendam dan mewujudkannya dengan usahaku sendiri dan mainan-mainan sejenis yang kamu temukan tempoh hari itu. Bahkan ketika setiap kamu bercerita kalau baru melakukan acara dengan pacarmu, ada perasaan cemburu dalam diriku kataku menjelaskan secara jujur. Fajar terlihat sedikit terkejut akan pengakuanku. Mama, eh maaf, sayang cinta sama aku? Sangat dia terdiam sejenak, kemudian berkata. Aku sebenarnya juga cinta sama kamu sayang. Sejak dari dulu, sejak awal kita bertemu sebelum kamu menikah dengan papaku. Aku mengagumi sifatmu yang begitu. Sayang sama aku. Tapi aku takut kalau aku ungkapkan, sayang menolakku terus sikapmu berubah padaku. Aku yang mendengar hal itu gantian aku terkejut. Rasanya gak percaya kalau sebenarnya Fajar juga sudah mencintaiku dari dulu. Ya sudah. Kalau begitu gak ada masalah kan? Biar kita simpan hubungan kita ini dari orang lain. Sekarang ayo kita ulangi permainan ini yuk. Urusan papamu, kita pikirkan lain waktu. Ajaku. Kami ulangi beberapa kali permainan itu. Dari ruang tamu, ruang tidurku hingga di dapur. Benar-benar capek rasanya. Kami pun sering mengulangi permainan itu di hari-hari berikutnya. Entah aku atau Fajar yang memulai terlebih dahulu. Hubungan kami dengan papanya Fajar masih terjalin dengan sangat baik. Padahal dia tidak tahu apa yang terjadi di antara kami. Hubungan kami dengan para tetangga juga masih terjalin dengan sangat baik. Mereka masih menganggap sebagai ibu tiri dan anaknya yang harmonis. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari di sebelahnya selalu terjadi acara antara aku dan Fajar. Mantan anak diriku yang istimewa. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.